Pasca Idul Petri 1443 Hijriya vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus digenjot hal ini dilakukan dengan tujuan agar realisasi vaksin COVID-19 bagi masyarakat tepat sasaran dan sesuai target yang ditentukan. Pasca Idul Petri 1443 Hijriya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menggenjot vaksinasi COVID-19 baik dosis 1, dosis 2, dan dosis ketiga atau booster. Dengan harapan seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat seluruhnya telah dipaksin. Hal ini dikarenakan vaksin COVID-19 merupakan upaya bersama melawan COVID-19. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat sahala membenarkan bahwa setelah Idul Petri 1443 Hijriya, vaksinasi COVID-19 terus digenjot. Dirinya juga mengatakan dari data yang diupdate per 17 Mei kemarin yakni sasaran vaksin sebanyak 273.502. Data tersebut terbagi dari dosis 1 sebanyak 232.774 atau 85,10 persen. Dosis kedua, 199.295 atau 72,87 persen. Dan dosis ketiga atau booster, sebanyak 33.191 atau 23,96 persen dengan sasaran 138.514. Meski demikian, sasaran utama Dinas Kesehatan yakni fokus terhadap vaksin dosis 3 atau booster sebab capaian realisasi vaksin booster masih tergolong rendah. Namun upaya capaian target vaksin booster terus dilakukan dengan harapan dapat mencapai angka 70 persen. Kalau untuk vaksin mengutang sampai posisi hari ini, yaitu dosis 1-nya sudah mencapai 232.774 atau sekitar 85,10 persen dari sasaran. Untuk dosis 2-nya 199.295 atau 72,87 persen. Sementara untuk dosis 3 atau booster itu 33.191 orang atau 23,96 persen dari sasaran 138.514. Itu yang sementara sampai hari ini, tapi tetap kita berupaya untuk pelaksanaan vaksin tetap masih buka dikira di puskesmas. Sahalah berharap kepada 16 puskesmas yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Barat terus bekerja dalam upaya melayani masyarakat dalam hal vaksinasi COVID-19. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!